Halo, selamat malam dengan Pak Adam, CFO atau Direktur Keuangan dari PT. Archie Indonesia TBK. Besok mau IPO nih Pak, sebelumnya kongret dulu ya Pak ya. Terima kasih, terima kasih. Hari Senin Miss, IPO-nya. Senin ya, ini baru Kamis ya, aku pikir ini udah Jumlah. Hari Kamis, ya. Coba Pak, boleh dimundurin dikit, terus kameranya agak diturunin biar wajahnya Bapak. Iya, very good. Very good. Oke. Very good. Iya, Pak, mau nanya nih Pak, Archie ini teman-teman kan baru mau kenalan kan ya. Archie ini perusahaan apa sih Pak? Company Overview dulu, kenapa mau IPO? Terus uangnya buat apa? Oke, ya. Archie itu adalah perusahaan tambang emas, salah satu tambang emas yang terbesar. Sebetulnya di Asia Tenggara. Jadi, di Asia Tenggara itu yang paling besar, Freeport. Kita semua tahu deh, kenal semua Freeport. Kemudian yang kedua, itu adalah PT. Agincourt. PT. Agincourt Resources itu sebetulnya bagian dari United Tractors, UNTR. Nah, kita, PT. Archie Indonesia, itu adalah yang ketiga. Ketiga terbesar. Nah, terus kemudian, kenapa mau IPO? Sebetulnya, Archie itu dulu sudah pernah IPO, sudah pernah listed company, sorry. Listed di London Stock Exchange. Tapi kemudian, tahun 2013 kemarin, itu pemegang saham mayoritas, saat itu Raja Wali Corpora, saat itu mereka memegang 52% saham, memutuskan untuk di-listing dari London Stock Exchange. Mereka berpikir bahwa, doh, ini kan asetnya di Indonesia. Mereka mesti listingnya di London nih, gitu. Jadi, mereka memutuskan untuk di-listing dari London. Nah, kemudian tahun berikutnya, sebetulnya di 2014, ingin untuk IPO lagi di Indonesia. Tapi kemudian, saat itu, harga emas kurang mendukung. Harga emas di 2014 kurang mendukung, sehingga akhirnya ditunda IPO-nya. Baru kemudian di 2021 ini, kita melanjutkan lagi rencana IPO. Nah, tujuan penggunaan dana untuk apa sih, gitu. Kenapa? Sebetulnya, dari struktur IPO ini, 5% itu adalah untuk saham baru. Jadi, 5%, Archie mengeluarkan saham baru, uangnya masuk ke dalam Archie, lalu 10% itu adalah shareholder yang lama menjual sahamnya. 10%. Nah, jadi, sebetulnya yang masuk ke dalam Archie Indonesia hanya 5%. Dari dana yang masuk ke Archie Indonesia, itu dipakai untuk melunasi sebagian hutang Archie Indonesia. Nah, yang sering menjadi pertanyaan teman-teman nih, loh, kalau semua penggunaan dananya untuk bayar hutang, nanti ke depan ekspansinya bagaimana? Nah, sebetulnya kita sudah mempersiapkan internal cash perusahaan untuk pengembangan bisnis ke depan. Oke, kalau strategi Archie ke depan, gimana ya jumlah cadangan di Archie untuk mineable reserve-nya sendiri bisa untuk berapa tahun? Oke, mineable reserve kita itu yang jog certified itu 3,9 juta ounce. 3,9 juta ounce itu mungkin setara dengan sekitar 120 ton. Nah, 120 ton itu bisa untuk 20 tahun. Karena kita selama ini produksi per tahun kurang lebih 6 ton. 6 ton emas per tahun. Namun ke depan, kita akan terus mengembangkan kapasitas produksi, sehingga kita bisa produksi lebih banyak lagi, dan kemudian juga kita bisa menemukan cadangan emas lagi ke depannya. Jadi kita ingin menambah cadangan emas, meningkatkan produksi, sehingga terus produksi kita bisa meningkat lebih daripada 6 ton. Kalau produk Archie saat ini dijual kemana aja? Terus Archie juga punya emas logam kayak antam gitu nggak sih? Terus apakah segmen ini nanti akan dibesarkan atau fokus di pertambangan aja? Mungkin yang pertama dijual kemana aja itu dulu sih? Oke, jadi produk kita sebetulnya adalah kita untuk, jadi ada beberapa bisnis usaha. Bisnis usaha utama kita adalah pertambangan. Nah, hasil akhir dari pertambangan kita itu adalah bentuknya granul emas, emas murni. Itu 100% kita semua ekspor. Kita ekspor, nah kita ekspor keluar, nah kemudian kita juga di tahun 2019, itu kita memulai bisnis baru, seperti antam, memulai seperti yang emas dari 0,5 gram, 1 gram, 5 gram, 10 gram. Nah itu, untuk emas yang itu kita masih kecil sekali. Di tahun 2020, itu baru representasi sekitar 2% dari total revenue kita. Kedepannya kita akan terus mengembangkan bisnis itu. Namun terus terang, bisnis itu sebetulnya marginnya nggak gede lah. Nah yang sebetulnya marginnya sangat menguntungkan, ya bisnis pertambangan kita itu. Oke, menarik banget ya. Nah kalau di tambang Archie itu ada produk lain nggak ya? Seperti koper atau hanya gold aja? Nah kita sebetulnya utamanya itu emas, nah by product kita adalah silver, bukan koper. Namun silver ini hanya representasi sekitar 2% lah dari revenue kita. Jadi pemasukan kita sebetulnya adalah dari emas, murni dari emas. Nah ini yang sebetulnya sangat menarik. Jadi ini positioning kita itu sebagai emiten tambang emas sangat menarik. Archie, kenapa? Karena 100%, boleh bilang hampir 100% pemasukan kita itu adalah dari emas. Jadi buat para investor, saya sering ditanya ini investor, eh gue boleh beli emas nggak ya? Saya sering tanya, ya itu tujuan lo apa buat beli emas? Mau trading atau mau apa nih? Nah seringkali yang saya sarankan adalah emas itu sebetulnya cocok untuk diversifikasi untuk portfolio mereka. Kenapa? Karena kan emas itu sangat seringkali berbanding terbalik ya dengan keadaan ekonomi, kalau misalnya keadaan gonjang-gonjang, uncertainty tinggi, harga emas itu biasanya naik. Nah jadi Archie itu harapannya bisa menjadi gold proxy stock lah gitu, Miss. Oke, oke, oke. Bicara tentang gold sendiri, ya kita tahu kan gold seperti yang kita bahas tadi merupakan safe haven untuk inflasi, against the inflation gitu. Gimana view dari Bapak, dari Archie tentang inflasi saat ini? Terus apakah ini masih temporary atau masih bisa terlanjut? Jadi kita melihat sebetulnya harga emas sih tetap, kita cukup bulis tetap tentang harga emas. Kenapa? Seperti yang tadi saya sampaikan, sebetulnya harga emas seringkali berbanding terbalik dengan uncertainty, ketidakpastian. Dulu ketidakpastian ketika krisis ekonomi tahun 1998. Lalu ketidakpastian berikut tahun 2008, global financial crisis. Namun lama-kelamaan ini ketidakpastian kok munculnya makin sering. Kemarin sempat Brexit, waktu ada Brexit ketidakpastian. Brexit udah mau selesai, ada tension trade antara US dengan China. Udah mau selesai, eh muncul COVID gitu. Jadi kayaknya makin kesini kok sering ketidakpastian. Nah disinilah ketidakpastian ini sebetulnya biasanya harga emas lebih jadi cemerlang lah, berkilau gitu. Of course kita nggak menjamin ya, itu pandangan masing-masing. Lalu kemudian dari sisi histori, biasanya itu harga emas berbanding terbalik dengan suku bunga real. Suku bunga real kan jadi artinya nominal suku bunga dikurangi inflasi gitu. Nah jadi sekarang suku bunga real di Amerika itu sebetulnya sudah negatif. Nah karena inflasi tinggi dan nominal suku bunga pun rendah. Nah kalau suku bunganya, suku bunga realnya turun itu, nah kita berharap memang harga emas cenderung naik atau bertahan gitu. Kalau Bapak lihat harga emas, komoditas emas dibandingkan dengan komoditas lainnya gimana Pak? Dan kenapa sih harus investasi di saham perusahaan yang bergerak di bidang komoditas emas? Apakah lebih baik di saham emas atau better investasi di emas secara langsung? Nah jadi gini oke, pertama emas dibandingkan komoditas yang lainnya. Seperti yang tadi saya sampaikan, emas itu memang kan sering dianggap sebagai safe haven. Lalu juga hedging terhadap ketidakpastian. Jadi itu beda. Kalau komunitas lain memang lebih ke industrial use atau kegunaan industri mereka. Koper, nikel, kegunaannya untuk apa? Apakah untuk elektrik, dan seterusnya. Sedangkan emas, emas itu kita tahu dari berdasarkan data yang terakhir yang kami dapat, itu ada sekitar 200 ribu ton emas yang ada di atas permukaan bumi. Maksudnya yang dipegang oleh semua manusia itu ya. Nah sekitar 30% itu sebetulnya untuk investasi. 20%, sekitar 50% untuk jewelry, lalu 20% itu untuk private investment seperti gold bar, lalu 17% dipegang oleh central bank. Jadi memang bukan untuk industrial use. Jadi beda dengan komoditas lainnya. Lalu yang tadi, kenapa nggak invest langsung di emas? Kenapa nggak invest langsung di emas? Kenapa mesti beli sahamnya? Saham perusahaan. Sebetulnya masing-masing tentu ada plus minusnya. Kalau investasi di saham perusahaan emas seperti Archie, tentu kita juga berharap bukan dari pergerakan harga emasnya saja, tapi berharap dari growth dari perusahaan itu sendiri, dari pertambahan produksi, dan seterusnya. Begitu, Miss. Menarik. Belakangan ini kan kayaknya terjadi pergeseran tren perusahaan yang IPO melantai di bursa. Jadi banyak yang didominasi perusahaan-perusahaan kecil dengan rayaan dana IPO itu masih di bawah 1 triliun. Nah, tapi saat ini perusahaan seperti Archie ini melakukan IPO dengan transaksi yang nilai transaksi cukup besar. Nah, tanggapannya gimana nih? Apakah Archie cukup yakin dengan hasil IPO yang dirasa cukup besar ini? Terus kemudian ada pertanyaan berikutnya juga, ini duit IPO-nya buat apa sih? Oke. Kita sebetulnya tanggal 9 Juni, kan ini book building period-nya ada dua periode, Miss. Yang pertama adalah untuk yang penjataan pasti atau untuk institutional investor. Itu sudah selesai, tanggal 9 Juni. Itu kita memang sudah fully subscribe. Nah, lalu untuk yang retail, sebetulnya hari ini selesai. Tadi sore jam 4 tertutup. Nah, kita memang masih ngecek nih berapa banyak, saya masih menunggu informasi terakhir dari penjamin pelaksanaan emisi efeknya. Tapi kalau berserahkan data tadi pagi sekali, itu sudah oversubscribe banyak banget untuk yang retail. Karena kan kita hanya menjatah itu sesuai dengan peraturan dari IDX, 75 miliar rupiah untuk yang detail. Nah, ini memang sudah oversubscribe. Banyak banget. Nah, cuman memang kalau dari peraturan IDX dengan sistem e-IPO yang baru, itu ada sistem kalau oversubscribenya sampai banyak, maka kita harus menjatahkan lebih daripada yang itu. Kelihatannya kita akan kena ini nih, kena paksa untuk menjatahkan lebih. I see. Satu pertanyaan, ya gimana komen Bapak terhadap dengan kompetitor yang lain gitu, misalkan kayak MDKA. MDKA sekarang juga trendnya lagi cukup bagus dan view dari investor juga cukup oke secara fundamental gitu. Jadi, view-nya gimana nih? Saya rasa setiap perusahaan tambang ini ada kelebihan plus dan kekurangan masing-masing. Seperti tadi saya sampaikan, MDKA kalau kami, ini pure play emas. Jadi memang seratus pengembangannya juga masih terus emas. Sedangkan MDKA yang setahu saya dari keterbukaan informasi yang mereka lakukan, kedepannya pengembangannya lebih ke koper. Jadi, memang beda. Tujuan kembali ke tujuan investor nih. Investor ingin lebih untuk koper story atau memang untuk diversifikasi portfolio mereka. seperti itu. Jadi, kalau untuk emiten yang murni tambang emas, saya rasa memang mungkin Arci jadi satu-satunya nanti ke depannya. I see. Jadi, itu pembedanya ya buat teman-teman yang investasi di emiten yang murni tambang emas tuh satu-satunya tuh Arci gitu ya. Oke. Thank you so much, Pak. Congrat buat IPO-nya ya. Jadi, nanti Senin semoga juga mulus dan smooth terus. Sukses selalu buat Arci. Terima kasih. Oke. Jangan lupa download aplikasi Entret di Android dan nikmati edukasi freemium sekarang. Terima kasih.